oke kembali lagi bersama saya armin sel komputer lumayan lama juga saya tidak upload video ada sekitar dua minggu karena ada kesibukan kantor ya dimaklumi kali ini ada kesempatan sedikit ya saya coba untuk buat konten lagi Oke saya langsung saja materi kali ini adalah saya kembali lagi dengan seputaran Excel di kasus ini kebetulan tadi ada teman yang berikan saya contoh file ini contohnya nah ini dia diminta dibikinkan rumus bagaimana saat menginput nomor invoice ini tengah perjalanan karena banyak karena banyaknya invoice tengah perjalanan ternyata tiba-tiba ada beberapa yang sama invoice nomor yang sama nah bagaimana saat di input itu langsung terdeteksi bahwa nomor invoice sebelumnya itu pernah diketik disini saya akan memberikan tipsnya bagaimana supaya itu tidak terjadi data ganda Oke kita langsung eksekusi saja ini sudah ada contohnya ini nanti paling dua rumus yang akan kita buat rumus mendeteksi data ganda terus disini ada jumlah berapa jumlah nomor invoice yang kita input misalkan 10 sini nanti akan otomatis juga masuk 10 Oke pertama ini saya akan hapus dulu saya akan kosongkan kembali ini belum lumayan banyak ini nomor invoice-nya ini ah tidak usah saya hapus saya copy saja ctrl C saya bawa di sebelah saja supaya nomor-nomor invoice-nya tidak hilang nah ini ini saya karena ini tempat untuk memasukkan rumus saya akan hapus kosongkan Oke sekarang sudah kosong nah terus eh data yang akan kita mau isi itu kita ini blok semua mulai dari C10 sampai di batas invoice yang akan kita input sampai misalkan ini 108 sini 108 nah terus masuk di data ini data ini data terus cari ini data validasi ini terus klik-klik nah ini hello nya ini ganti dengan custom nah disini ada formula untuk tempat kita meng-input rumus nah sini langsung sama dengan miskontif kontif kontif dalam kurung ini blok semua dari C10 karena kita mau start di C10 input invoice nomornya klik tahan sampai di batas yang akan kita input misalkan ini disini 108 oke sudah terus eh kalau sudah di blok seperti ini klik F4 tekan F4 di keyboard untuk kita kasih dia dollar atau absolute nah ini oke sudah kalau sudah titik koma terus input itu nanti kita akan eh habis itu eh habis itu startnya dimana C10 ini karena kita start disini berarti di ini isi sel C10 nah kalau sudah dalam tutup kurung sama dengan satu nah ini kenapa satu teman-teman satu itu artinya eh data yang kita input itu hanya diperbolehkan satu melebih dari satu itu dianggap ganda dan itu itu sistem secara otomatis menghapus data ganda tersebut dia tidak bisa di input oke terus kita eh ini serumusnya sudah nah disini juga ada variasi-variasinya ada error alert error alert ini nanti ada pilihan misalkan 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 itu terjadi data ganda akan muncul pesan stop ada warning ada informasi informasi di sini saya akan pilih stop stopnya nanti itu pesannya seperti apa nah misalkan ini saya tulis perhatian terus di pesan errornya itu akan nomor yang anda input sudah ada mohon input nomor yang lain oke nah ini sudah oke kalau sudah langsung oke nah sekarang kita akan coba rumus yang kita masukkan tadi misalkan ini ini tadi saya coba input rumus yang ini 21 0925 2067 enter terus misalkan saya ulang ketik lagi dia terdeteksi ganda atau tidak 21 0925 2067 enter nah ini teman-teman ini ini sudah ini sudah keluar perhatiannya ini yang saya ketik tadi perhatian ini nomor yang anda input sudah ada mohon input nomor yang lain nah ini artinya rumus yang kita masukkan tadi sudah berhasil nah kalau sudah ini seperti ini dideteksi ganda seperti ini berarti langsung klik saja retry lalu escape saja nah itu otomatis ini tidak akan terjadi data ganda lagi nah misalkan eh saya ulang ketik lagi 21 0925 52 2067 nah ini terdeteksi ganda nah kalau tidak mau ini langsung cancel saja supaya langsung hilang nah sudah hilang nah jadi ini eh sangat berguna kalau teman-teman bekerja dalam jumlah data yang banyak seperti ini ini kan banyak sekali ini eh agak susah kita mau ngeceknya dimana data yang ganda ini sebenarnya ada kalau sudah terlanjur ketik seperti ini ada fasilitas langsung ini ketik data ganda saja disini ada eh ini remove duplikat ini eh yang duplikat itu dia langsung hapus otomatis tapi ini bagaimana dengan data misalkan kita mau input baru nah disini ini eh saya cara kerjanya disaat kita input data yang masih baru misalkan ini saya ketik lagi 21 0925 3714 ini kan belum terdeteksi lagi karena belum masih belum ada data agendanya kan 21 0925 0198 jadi ini dia sistemnya pencegahan dari awal bukan nanti sudah banyak diketik sini baru kita mau cari data agendanya jadi kalau kita ketik satu-satu langsung ketik seperti ini langsung terdeteksi data agendanya nah misalkan saya ulang ketik saya ketik yang 2 3 7 14 ini saya ulang ketik 21 09 253 714 nah ini ini misalkan sudah banyak ini langsung terdeteksi ini jadi kayak ala-ala program yang kita buat itu ini langsung ada perhatian terus nomor anda input sudah ada mohon input nomor yang lain di langsung cancel saja supaya hilang jadi misalkan nomor invoice tadi langsung dipisahkan misalkan ini misalkan ini kertas ini invoice invoice-nya ini langsung dipisahkan berarti dia double double jadi disini kita tidak akan terjadi lagi data yang ganda karena kita sudah cegah dari awal oke mungkin bisa sampai disini bisa dimengerti teman-teman nah ini saya anggap sudah selesai untuk rumus yang satu ini sekarang ini ada jumlah kalau yang ini diketik setiap hari ini hari Senin ini ini bisa juga kita isi bikin eh bikin rumusnya semua disana kita buka Excel nya itu otomatis tapi biar itu tidak masalah ini saya akan coba jumlah jadi ini jumlah ini akan otomatis menjumlah berapa nomor invoice yang kita input di dalam kolom ini nah ini dia rumusnya rumusnya sama dengan nah dia pakai rumus konta sama dengan konta nah itu sudah ada konta sama dengan konta dalam kurung nah terus ini blok semua juga yang ada disini karena yang kita mau hitung itu dari sini dari star c10 ini blok semua sampai di terakhir sampai di 108 nah oke kalau sudah tutup kurung enter nah ini karena yang kita input tadi sudah ada 3 dia langsung terdeteksi 3 nah misalkan saya input lagi ini 1 2 3 4 5 nah ini otomatis langsung masuk 4 misalkan 1 3 5 6 9 nah ini langsung otomatis 5 pokoknya berapapun setiap ada yang kita input di dalam ini ada berapa langsung terjumlah otomatis disini selama itu bukan data ganda tapi kalau misalkan saya input data ganda 1 2 3 4 5 nah ini akan terdeteksi ganda dan ini masuknya hanya sementara ini karena ini sudah terdeteksi sudah jumlahnya 6 tapi kalau ini kita sudah cancel dia akan kembali jadi 5 karena yang satunya tadi sudah terhapus otomatis nah ini sudah 5 yang terbaca oke mungkin teman-teman bisa dimengerti saya kira penjelasannya lumayan tuntas ya bisa dimengerti itu saja untuk pertemuan kita kali ini terima kasih sudah menonton video ini nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya terima kasih terima kasih